Saya akan membacakan sambutan Gubernur Aceh Yang saya hormati anggota DPR RI, Sohib kita, Bapak Irmawan SOS MM Yang insya Allah akan dilantik pada 1 Oktober yang akan datang Bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Mudah-mudahan periode kedua kalinya ini Beliau betul-betul menjadi perwakilan dan pahlawan kita di DPR RI Pusat Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak yang mewakili Kajari Bapak yang mewakili Ketua MPU, Ketua Mahkamah Syariah Bapak Ketua Pengadilan, serta rekan-rekan unsur porong komunikasi Pimpinan daerah Kabupaten Gelwes Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Yang saya hormati Para anggota Anggota DPRK Masa Jabatan 2014-2019 Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Sementara Bapak Haji Halusin Dan Bapak Ibn Wasim Tadi saya sedikit memutar pilem saya Saya bayangkan 2028 Hal yang sama Sudah seperti ini tempat duduknya Mungkin bedanya Pak Ibn Wasim di tengah Saya paling sebelah kiri Hari ini saya di tengah Beliau di sebelah kiri Yang saya hormati Saudara-saudara Para undangan kami Yang hadir dari luar daerah Ada Mantan Ketua DPRK Pak Andi Ketua Sementara juga Saya lihat hadir Ada Seguan Dan yang sangat khusus Kami hormati Yang mewakili Bupati Saudara Ridwan Wakil Gayu Luwes Yang menjabat sebagai Seedah di Kabupaten Aceh Tenggara Saudara Sekda Saudara Kepala SKPK Saudara Tokoh Ulama Tokoh Masyarakat Akademisi Perwakilan Partai Politik Kemudian Organisasi Kemasyarakatan Anggota LSM Dan para juruwarta Tawartawan Hadirin Para undangan baik Yang berada Dalam ruangan ini Maupun yang terpaksa Ditempatkan Di luar ruangan ini Karena Keterbatasan Tempat yang saya Sangat hormati Dan sangat Saya cintai Puji syukur Kita panjatkan Kadirat Allah SWT Yang telah Memberi kita rahmat Taufik dan Hidayahnya Sehingga Hari ini Kita masih diberi Kekuatan dan Kesehatan Untuk dapat Melanjutkan Karya Dan pengabdian Kita Bagi pembangunan Bangsa Dan negara Khususnya Pembangunan Gailuus Daerah Tercinta ini Salawat Beririn salam Tenantiasa Securahkan Atas Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Berserta Keluarga Dan Sahabat Sahabat Beliau Sekalian Alhamdulillah Baru saja Kita Menyaksikan Prosesi Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Jabatan Para Anggota Dewan Periode 2019 2024 Yang Berlangsung Dalam Rapat Paripurna DPRK ini Atas Nama Pemerintah Kami Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Dan Ibu Yang Telah Dilantik Bapak Ibu Adalah Tokoh Panutan Yang Bertanggung Jawab Mewakili Suara Rakyat Di Lembaga Legislatif Ini Yang Akan Berjuang Untuk Lima Tahun Kedepan Sidang Dewan Serta Hadirin Yang Berbahagia Pengambilan Sumpah Jabatan Yang Dilakukan Tadi Pada Hakikatnya Merupakan Investasi Dan Ikrar Dari Semua Anggota DPRK Untuk Berjuang Mengartikulasikan Kepentingan Rakyat Melalui Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Sebagai Anggota Dewan Bapak Ibu Memang Berasal Dari Partai Politik Yang Berbeda Namun Dalam Kontek Pengamanan Amanah Rakyat Semua Harus Satu Kesatuan Yang Berjuang Untuk Kepentingan Orang Banyak Bukan Untuk Kepentingan Kelompok Atau Partai Politiknya Karena Itu Sebutan Sebagai Wakil Rakyat Hendaknya Jangan Hanya Sebagai Slogan Saja Sebutan Ini Mesti Dipegang Teguh Agar Tidak Mengalami Degradasi Makna Setelah Bapak Ibu Duduk Sebagai Anggota Di Lembaga Legislatif Ini Sampai Kapanpun Hubungan Dengan Rakyat Harus Diperkuat Tanpa Pernah Membangun Tembok Birokrasi Yang Seolah Tidak Tersentuh Hubungan Itu Harus Dibangun Melalui Jalur Komunikasi Langsung Melalui Kinerja Yang Berintegritas Serta Dengan Menunjukkan Kepedulan Terhadap Suara Rakyat Sebagaimana Posisi Lembaga Eksekutif Bapak Ibu Yang Duduk Di Lembaga Legislatif Ini Pada Hakikatnya Juga Merupakan Pelayan Masyarakat Agar Mampu Melayani Rakyat Dengan Baik Maka Kerjasama Antar Lembaga Sesuai Dengan Keenangan Masing-masing Harus Dapat Diperkuat Kerjasama Itu perlu Dibangun Melalui Kemitraan Yang Setara Sebab Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Bapak 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 Sebagai Anggota DPRK Anggota DPRK Juga Bahagian Dari Unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Karena itu Bapak Ibu Harus dapat Menjalankan Kerjasama Sesuai Fungsi Dan Tentunya Akan Berdampak Pada Kualitas Pemerintahan Yang Sedang Kami Jalankan Maka Dari itu Jika ingin Memuaskan Hati Rakyat Kualitas Kerja Bapak Ibu Sebagai Wakil Mestinya Diperkuat Sehingga Mampu Mendorong Pemerintah Daerah Bergerak Lebih Cepat Bertindak Efektif Dan Bekerja Akurat Dengan Demikian Setiap Gerak Pembangunan Yang Dirancang Akan Berjalan Dengan Baik Serta Mampu Menghasilkan Pencapaian Yang Terukur Dan Berpihak Kepada Tidang Dewan Yang Terhormat Serta Hadirin Yang Berbahagia Sebagai Wakil Rakyat Dilegislatif Berbagi Tugas Penting Sudah Menanti Bapak Ibu Sekalian Terutama Dalam Menuntaskan Agenda Reformasi Menegakkan Supermasi Hukum Mendorong Tercapainya Pemerintahan Yang Bersih Terlebih Lagi Menjalankan Kebijakan Otonomi Khususus Yang Berlaku Bagi Kita Di Daerah Ini Sebagai Anggota Legislatif Bapak Ibu Diharapkan Memiliki Obligasi Moral Menuntaskan Agenda Ini Jangan Sempat Justru Kita Memperlambat Jalannya Perubahan Ini Sehingga Kepercayaan Rakyat Kepada Legislatif Dan Eksekutif Menjadi Luntur Jadinya Melalui Sikap Kritis Dan Kecermatan Bapak Ibu Sekalian Dalam Membahas Regulasi Lokal Untuk Melindungi Kepentingan Masyarakat Demi Terwujudnya Cita-cita Pembangunan Regulasi Ini Dimanifestasikan Dalam Pembahasan Kanun Sebagaimana Aturan Yang Berlaku Di Daerah Kita Untuk Itu Bapak Ibu Jangan Pernah 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 Ragu Untuk Meminta Masukan Kepada Rakyat Terkait Hal-hal Yang Mereka Butuhkan Disamping Itu Perlu Juga Mendengar Pemikiran Para Ahli Dan Memantau Informasi Melalui Teknologi Informasi Untuk Memperkaya Awasan Dengan Demikian Regulasi Yang Dihasilkan Nantinya Benar-benar Sesuai Dengan Kepentingan Pembangunan Dan Sesuai Dengan Harapan Rakyat Pembahasan Harus Dilakukan Secara Akurat Transparan Dan Akuntable Kami Juga Berharap Bapak Ibu Anggota Dewan Mendukung Selesainya Pembahasan APBK Tepat Waktu Sehingga Program Pembangunan Kita Jalankan Ini Dapat Sesuai Dengan Harapan Dan Sesuai Di Awal Tahun Terakhir Berkaitan Dengan Peran Bapak Ibu Sebagai Pengawas Bagi Jalannya Pemerintahan Harapan Kami Agar Dapat Dijalankan Dengan Berpedoman Kepada Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Silahkan Lakukan Pengawasan Dengan Ketat Suarakanlah Dengan Nyaring Berdasarkan Data-data Yang Akurat Pemerintah Daerah Tentu Sangat Terbantu Dengan Pengawasan Dari Bapak Ibu Sekalian Sehingga Jika Ada Kebijakan Yang Salah Dapat Diperbaiki Dan Kebijakan Yang Benar Akan Kita Perkuat Dan Baik-baiknya Selanjutnya Setelah Pengambilan Sumpah Jabatan Ini Demi Kelancaran Tugas Pelaksanaan Tugas Di DPRK Ini Perlu Segera Menentukan Susunan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Tadi Telah Diumumkan Pimpinan Sementara Dan Wakil Pimpinan Sementara Mudah-mudahan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Alat Kelengkapan Dewan Segera Dapat Dibentuk Karena Tugas-tugas Berat Sudah Sangat Menanti Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Yang saya Hormati Demikian Beberapa Harapan Kami Berkenaan Dengan Dimulainya Pengabdian Bapak-Ibu Sebagai Wakil Rakyat Yang Akan Menjalankan Tugas Di Gedung Dewan Ini Untuk Lima Tahun Kedepan Bapak-Ibu Dapat Memperhatikan Upaya Pencapaian Pisi dan Misi Yang Telah Kita Sepakati Untuk Gailul Sini Pisi-misi Kita Adalah Mandiri Islami Mandiri Dan Sejahtera Sementara Untuk Pisi Dan Misi Aceh Ada Yang disebut Dengan Aceh Hebat Sebagaimana Yang Dituangkan Di Dalam RPJM Aceh 2017 2022 Selanjutnya Pada Kesempatan Ini Kami Mengucapkan Terima Kasih Pada DPRK Masa Jabatan 2014 2019 Atas Pengabdian Yang Telah Didikasikan Bagi Pembangunan Daerah Ini Kami Percaya Komitmen Bapak Ibu Untuk Rakyat Tidak Hanya Diperjuangkan Melalui Gedung Dewan Ini Tapi Juga Di Tempat Tempat Lain Untuk Itu Dukungan Bapak Ibu Bagi Pembangunan Daerah Ini Tetap Kami Harapkan Sehingga Aceh Damai Dengan Pemerintahan Yang Bersih Adil Dan Melayani Dapat Kita Wujudkan Secara Bersama Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Terakhir Kami Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Yang Setinggi Setingginya Kepada Penyelenggar Pemilu Yang Telah Bekerja Dengan Sangat Luar Biasa Saudara Ketua Kip Beserta Seluruh Anggotanya Saudara Manwas Beserta Seluruh Anggotanya Polri TNI Linmas KPPS Dan PPS Semua pihak Yang turut Serta Dalam Perhelatan Pesta Demokrasi Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Peserta Parpol Calon Legislative Sukses Dan Semua Simpatisan Kesabaran Kita Pelaksanaan Pesta Demokrasi Sangat Sukses Dan Berkualitas Semua Kendala Yang Dialami Harus Menjadi Jatatan Penting Untuk Diperbaiki Di Masa-masa Yang Akan Datang Semoga Perjuangan Kita Untuk Menyususkan Pembangun Daerah Ini Mendapat Ridu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Wabillahi Topik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pelti Gumundur Aceh Tertanda Nopa Iriyansah Sebelum Saya Turun Karena Saya Membacakan Gubernur Ada Balasan Pantun Sedikit Untuk Pak Aliusin Putri Ratu Makan Ikan Ikan Ditangkap Dengan Jeratan Mari Bersatu Rapatkan Barisan Untuk Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Terima kasih Terima kasih telah menonton!